Kita ingin ada degradasi sumber atau mungkin pemantik ketiga Dalam hal ini mungkin Kakanda Fitrawah Yudi Langsung saja dengan hormat Kakanda, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentunya saya tidak akan memperkenalkan beliau sama dengan cara memperkenalkan Kakanda Fitrawah Tapi kita sama-sama harus sering mengingatkan bahwa Jangan sampai ketakutannya Kak Rami sudah dua kali Katian belum sampai satu kali Jadi wajib kayaknya saya saling mengingatkan Begitulah kalinya Baik, yang pula saya hormati Teman-teman, rekan-rekan, mengurus UKM Al-Kalem UKM Jurnalis Al-Kalem Terima kasih sudah mewadahi Uang diskursus literasi di internet kita Meskipun dihadiri oleh beberapa teman-teman yang sebagai penggiat literasi Saya rasa ini hal yang membuat saya canggung Untuk berdiri berbicara banyak tentang literasi Karena terus terang saja bahwa Apa yang disampaikan oleh Kak Ganda Sapsu-Rubatia Rasanak dan Apa yang disampaikan oleh Kak Ganda Rami sudah memuangkini Beberapa perspektif tentang konsep literasi sendiri Kemudian diperparah Diperparah oleh kecanggungan saya Diperparah oleh penjelasan daripada Kak Ganda Merjaya Sehingga saya membuat diri saya kecil Untuk interpretasi literasi itu sendiri Karena atas jasa keterbatasan saya secara pribadi Dan pengalaman berliterasi yang saya miliki Masih sangat terbatas Kenapa saya bilang terbatas? Karena saya sebenarnya sama dengan teman-teman Hanya sebagai penggiat literasi Tidak berpilih sebagai praktisi Yang melahirkan beberapa karya Yang membutuhkan literasi secara produktif Jadi saya bukan orang produktif dalam literasi Tapi saya melanggap bahwasannya Panggilan yang hari ini adalah panggilan Pusatulah ini Yang tentunya sangat jarang kita miliki Ya sangat jarang kita dapatkan momentum seperti ini Sehingga saya melanggap bahwasannya Yang paling wajib bagi saya adalah Menghadiri si forum skaterami yang teman-teman bangun Baik Itu saya Saya kehatan canggung dan Sangat kelihatan dari proses saya Mencatat beberapa hal yang berarti dibanding pemateri-pemateri sebutnya Saya catat ini sebagai alat untuk mengarahkan saya Mengarahkan pencerahan saya Agar kemudian lebih berlinci Jadi mohon maaf ketika Saya harus membuka pengecatatan Karena selain beban itu tadi Beban materi yang dibebankan Dan pengalaman pribadi saya Baik Literasi Ketika kita Satu konsep literasi yang selama ini kita kenal Bahwasannya ada konsep pada keterampilan menulis dan membaca Membaca dan menulis Kenapa konsep ini kemudian yang terbangun Karena ini memang dasar daripada sebuah keterampilan terakhir Dalam kepelajaran bahasa Indonesia Yang sempatnya produktif Dimana membaca dan menulis Ada sebuah keterampilan dasar Keterampilan sebelumnya ada pada berbicara dan mendengarkan Kalau dalam perspektif kajian kebahasaan Membaca dan menulis adalah sebuah refleksi Sebuah refleksi daripada pengungkapan pikiran kita Pengungkapan pikiran Posisinya Posisinya membaca dulu Baru kemudian ada pada keterampilan menulis Kalau membaca dulu Baru kemudian ada keterampilan menulis Berarti yang paling produktif adalah Keterampilan menulis Saya perangkat dulu dari sini saja Nah Dalam perspektif membaca dan menulis Ketika dikaitkan dengan literasi ini Harus Dia ditadik lagi kepada gunang merah Asal katanya Yang saya anggap Yang jauh mungkin dari perspektifnya orang lain Saya curi ini dari salah seorang profesor Mismo Dia menganggap bahwasannya literasi Itu berasal dari suatu kata yang disebut Litera Dan kejian sastra Litera ini adalah Diatikan sebagai huruf dia Jadi kalau orang bicara tentang literasi Berarti kita bicara tentang huruf Kalau dalam perspektif sastranya Nah huruf itu sangat berkaitan dengan Membaca dan menulis Dari mana ini litera Dia dianggap Litera ini yang berarti huruf Itu kemudian dikembangkan lagi Coba dianalisis lebih dalam Dalam kajian sastranya Sehingga kita berada pada satu konsep Kebahasaan yang disebut Literature 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 ini Kalau dia dalam dimaknai dengan bahasa Prancis Maka dia dimaknai sebuah Hasil produk sastra Hasil produk seni Yang memiliki nilai Keindahan yang luar biasa Caranya orang Membedakan yang mana yang memiliki konsep literatur Literature ini tadi Bahasa sastranya Adalah produk Satu produk sastra Dengan produk sastra yang lain Itu dibandingkan Berdasarkan daripada nilai keindahan Yang ada di dalamnya Disitu kita menilai Yang mana yang kemudian Yang memiliki nilai literasi Yang mana yang memiliki nilai literatur Dibanding produk-produk yang lainnya Produk-produk sastra yang lainnya Sehingga Kita mungkin karena persoalan Pernah memiliki kedekatannya Ini juga Prancis Belanda itu sama Menilai konsep literatur Sehingga Dalam Dalam Peradaban manusia Pugis Makassar Itu mengenal konsep literatur Dengan kata Oh sorry Di Belanda itu Di Belanda Dikenal bukan literatur ya Litera Litera Letra Jadi di Belanda Dikenal dengan yang namanya Letre Literatur ini Literasi Literatur Literature Letre Dalam konsep Belanda Sehingga Kalau dalam Peradaban manusia Pugis Makassar Dikenal dengan Adanya Lettere Lettere Orang dulu Itu menulis Indah itu Lettere Bukan menulis Biasa-biasa saja Orang menulis Dengan tulisan Sambung misalnya Atau tulisan Indah Itu disebut Sebagai Lettere Maletere Nah itu karena Persoalan Pengaruh daripada Konsep Caranya Bersastra Suatu produk Sastra Oleh orang-orang Belanda pada saat itu Jadi itu memang Pengaruhi Cara berpikir Masyarakat Pugis Makassar Itu dengan mengenali Yang namanya Lettere Oke Tapi saya melihat Caranya saya melihat Ini saya tidak Lihat bahwasannya Literasi itu Adalah Konsep terakhir Kita berbicara Tentang Membaca Dan menulis Tapi kita lihat Lebih dalam lagi Saya coba melihat Lebih dalam Ternyata memang Kalau dalam Kajian bahasa Menulis dan Membaca Itu adalah efek Orang menulis Itu efek Orang menulis Itu efek Efeknya begitu Orang menulis Itu karena Persona yang ada Yang mengganggu Cara berpikirnya kita Sehingga kita berpikir Untuk mendokumentasikan Cara berpikir kita Itu dalam bentuk Tulisan Jadi itu efeknya Efek daripada Penulisan yang tadi Menulis ini Itu berdasar Daripada sebuah Konsep Isi kepala kita Yang harus kita tuliskan Sehingga saya berpikir Bahwasannya Konsep literasi Sebenarnya ini Adalah Kalau kita berjalan Konsep literasi Dalam membaca dan menulis Itu adalah efek Daripada sebuah sebab Apa sebabnya ini Sebab yang paling Yang saya Renungkan Itu adalah Proses dialektis Ada proses dialektis Untuk dituliskan Ataukah proses dialektis Antara satu Dengan orang yang lainnya Sehingga kita berpikir Untuk mendokumentasikan Jadi dalam proses dialektis Kita yang membuat Kita menulis Kenapa saya berpikir Seperti itu